Assalamualaikum Wr Wb Everyone selamat datang di channel saya Wawan Novianto Dan di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan each, every, dan juga one Penasaran kan? Simak terus video ini Oke teman-teman, biasanya dalam soal tuval yang error analysis Error analysis itu soal nomor 16 sampai 40 Nah itu sering ada gamer yang kecil-kecil Contohnya ada penggunaan one, every, dan each Ini yang teman-teman paling bingung ya Kira-kira setelah one itu known-nya apa sih? Singular atau plural? Setelah one of atau every of itu known-nya apa sih? Singular atau plural? Nah makanya simak terus video ini kita akan bahas Dan saya akan kasih analogi yang sangat sederhana Yang sangat mudah dipahami oleh teman-teman Oke langsung saja Di sini ada one, every, sama each, plus noun singular Oke kemudian ada juga yang kedua One, plus every, plus each, kemudian plus of Maka ketemunya adalah noun plural Plural itu adalah noun yang banyak Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ditandai dengan adanya noun yang ditambah s Gitu ya, s atau es Oke, kalau teman-teman sulit Apa namanya menentukan noun setelah every atau each Bayangkan saja Kalau every, every, sama each itu adalah sama dengan one Yang artinya satu Oke, one yang artinya satu Maka kesimpulannya dengan logika seperti itu Setelah satu harus noun singular Maka harusnya ada one, apple Tidak boleh satu apples Tidak boleh one apples Nah begitu juga dengan every Karena every, each itu juga sama dengan one Maka every juga harus ketemu noun singular Maka every, apple Each, um, student Gitu ya, tidak boleh each, student Nah ini tidak boleh Jadi one, every, each ketemunya harus noun singular Gampang kan? Jadi ingat-ingat saja Kalau every sama each itu adalah sama dengan one Yang artinya satu Maka satu apple Satu apple Satu siswa Kayak gitu Jadi nounnya adalah noun singular Beda lagi Kalau one, every, sama each Plus Of Nanti beda lagi ya Kalau one, each, sama every Plus of Maka noun yang mengikuti adalah noun plural Karena logikanya gini Kita pakai logika one saja semuanya Kita sama dengan one saja semuanya One itu artinya satu Tadi kalau tanpa of Maka one apple Satu apple Tapi kalau ditambah of Maka kita artikan of ini adalah dari Gitu ya Maka Dalam bahasa Indonesia kita akan punya Satu dari banyak Gitu kan logikanya Maka misalnya kalau disini saya tulis One Satu Dari Satu dari banyak apples Nah gitu Tidak boleh Satu dari satu Tidak boleh Misalnya disini saya tulis One of apple Tidak boleh Tidak boleh Oke ya Yang boleh adalah Satu dari banyak Tidak boleh satu dari satu Nah oke Gampang banget Pokoknya kalau inget every sama each Harus inget one Yang artinya satu Satu apple Satu dari banyak apples Gampang ya Oke gampang Contoh Kita contohkan lagi disini ada every Every of Misalnya kita ambil noun buku Jadi harusnya Every of Kalau of biasanya diikuti sama the ya One of the apples Atau every of the Atau the books Oke Yang pasti adalah Noun yang mengikuti harus noun plural Atau noun yang banyak Gitu ya Kemudian sama juga dengan each Each Kemudian of Kemudian the Student Oke Satu dari banyak Every of the books Satu dari banyak One of the apples Satu dari banyak Apples Oke kalau sudah dapat Pemahaman seperti ini Kita langsung ke latihan soal Check it out Oke teman-teman Ada dua soal di belakang saya Langsung saja kita eksekusi ya Kira-kira jawaban yang benar yang mana Oke Each sentences of this paragraph Contains simple sentences And complex sentences Oke disini ada Ini error analysis ya Yang ada di soal tuver nomor 16-40 Jadi kita nyari kesalahannya Coba kira-kira soal yang nomor 1 ini Yang salah yang mana A D C Atau D Jawabannya bener adalah Alpha Bener banget Kenapa Alpha Salah disini Karena disini ada each Each itu Non yang mengikuti sama dengan one Sama dengan every Yaitu harus Satu Nonnya harus singular Nah karena disini nonnya Sentences Ini adalah non plural Maka harusnya adalah Maka harusnya adalah Each sentence Without S Gampang kan Jadi Satu Kalimat Bukan satu Banyak kalimat Bukan Iya Jadi Each sentence Not each sentences Very good Sekarang nomor 2 Indonesia One of the developing country Takes an important role In United Nations Oke kira-kira yang salah yang mana Cavalating Country Takes an important role Yang mana yang salah Bener banget Yang salah adalah Bravo Kenapa Bravo salah Oke karena disini ada one Oke One itu satu Tidak mungkin ya Satu benda dari Satu benda Yang ada adalah Satu dari banyak benda Nah disini adalah country Jadi yang mana adalah Satu dari Banyak Kota Atau banyak negara Banyak negara berkembang So The correct one is One of the developing Count Countries Countries Tidak boleh Country Gitu ya Jadi Satu dari Banyak Negara Oke ini juga ada Satu catatan lagi ya Apa namanya Disini ada Kata kerja Kata kerjanya disini Text Kata kerja singular Kenapa bukan plural Karena disini Kenapa bukan plural Padahal disini Countries Countries itu kan plural ya Kalau plural itu Kata kerjanya juga harus plural Nah tapi beda Kalau disini Untuk mengacu Apa namanya Kata kerja yang disini Kita lihat Indonesianya Jadi Yang digunakan Untuk menentukan Kata kerja disini Adalah Indonesia Nah nanti kita akan Bahas Subject verb agreement Makanya Jangan lupa like Share dan subscribe Channel ini Agar nanti teman-teman Bisa mengikuti terus Video yang kami buat Dan juga pembahasan Soal-soal yang ditutup Follow Gitu ya Oke teman-teman Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Jangan lupa like Share dan subscribe Dan teman-teman Boleh komen Kalau ada pertanyaan ya Kalau ada soal yang mau didiskusikan Atau mau kita Baca video ini Tulis aja di kolom komentar Nanti kita akan Bebas Oke Sekali lagi Jangan lupa like Share dan subscribe Video ini Oke gitu aja Salamu alaikum Boleh Wabarakatuh